Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Larisati Putri. Wakil Ketua Komisi 2DPRRI Fraksi PDIP, Junimar Girsang mengaku kecewa terhadap KPU. Junimar juga merasa pesimis terhadap pengajuan banding KPU ke PNJakpus soal penundaan pemilu. Lantas bagaimana jawaban KPU atas rasa kecewa ini? Selegatnya, kita simak dalam video berikut ini. Wakil Ketua Komisi 2DPRRI Fraksi PDIP, Junimar Girsang menyoroti kinerja KPU, buntut dari putusan PNJakpus soal penundaan pemilu. Hal ini disampaikan Junimar kepada pihak KPU dalam rapat kerja Komisi 2 bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Junimar juga merasa kecewa terhadap KPU karena menganggap mudah masalah ini seharusnya PT UN yang berwenang untuk menghasilkan putusan ini. Tapi, salah satu hasil keputusan itu justru menyebut bukan kewenangan PT UN yang memutuskan keputusan itu. Ketika mereka maju ke PN, semua mengatakan termasuk saya awalnya mengatakan kompetensi absolut. Tetapi Pak, setelah saya baca bukatan, saya salah Pak. Salah. Orang selalu bicara erga omnes, misalnya. Tidak mengikat pihak lain. Betul. Hanya mengikat KPU. Tetapi, kita lupa Pak. KPU itu penyelenggara Pak. Kalau orang sudah melanjutkan gugatan, pakai pengacara, tentu mereka sudah betul-betul menyiapkan peluang-peluang yang ada, Pak. Ini enggak pernah dicarmati KPU, Pak. Akhirnya semua terganggu. Dan jangan, Pak Anggara, Pak. Indonesia restart. Ini negara hukum, Pak. KPU mengatakan di sini, Pak. Akan tetap menjalankan tahapan. Betul, Pak. Pernah enggak kami berpikir tahapan itu akan casat hukum, Pak. Bahkan bisa saya nanti pemilu dikatakan casat hukum juga, Pak. Jadi jangan bikin bom waktu juga. Hati-hati, Pak. Hati-hati saja. KPU mengatakan, Hayat Rahim mengatakan, bahwa ini adalah kompetensi absolut. Lah, PT UN mengatakan, tidak berwenang juga. Lihat terus, siapa dong berwenang? Saya mau tanya, Pak Hasim dan kawan-kawan komisioner. Apakah Partai Prima ini beserta pemilu, Pak? Tidak, kan? Kan tidak, Pak. Saya mau kasih klunya itu saja, Pak. Pernah enggak KPU berpikir ke sana, Pak? Kecuali kalau KPU, ya kan, memasukkan mereka sebagai peserta pemilu, ini masuk kepada sengketa pemilu, Pak. Iya kan? Subyek hukum yang bukan peserta pemilu. Nah bagaimana caranya KPU menyikap ini, Pak? Hati-hati, Pak. Hati-hati, saya bilang. Juni Mart juga mengaku kaget dengan sejumlah gugatan ke KPU yang tidak diketahui oleh Komisi 2. Padahal, Komisi 2 merupakan mitra kerja penyelenggara pemilu. KPU secara resmi sudah mengajukan memori banding terhadap putusan PN Jakpus pada Jumat 10 Maret kemarin. Banding ke KPU ini terkait perintah PN Jakpus agar tahapan pemilu 2024 ditunda. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salah Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News of the Day Pukul 15 sore nanti.